Viral di media sosial, video seorang perempuan yang tidak sengaja membeli makanan berbungkus berkas kuliahnya. Saat dikonfirmasi kepada pemilik akun, Nurma Permitawati, 29 tahun, menceritakan kejadian lucu ini. Ia membeli makanan untuk sarapan sang suami sebelum berangkat bekerja. Tidak ada yang aneh pada rutinitas pagi itu, Nurma membeli ketan gula jawa di warung langganannya yang dekat dengan rumah seharga 5.000 rupiah. Biasanya penjual itu membungkus ketan gula jawa itu menggunakan daun pisang. Namun karena pada saat itu bungkusnya kertas bekas, Nurma pun iseng membacanya. Tak disangka di bagian bawah kertas bekas itu tertulis nama Nurma beserta tanda tangannya. Nurma pun kaget dan merasa heran, ia lantas menyepatkan diri untuk merekam momen itu. Nurma pun menganfirmasi kejadian itu kepada sang ibu, dan benar saja kertas itu dijual ibunya. Rupanya kertas itu benar berkas-berkas kuliah Nurma dulu di salah satu universitas swasta di Jember, Fakultas Kesehatan tahun 2015. Untuk menjawab rasa penasarannya Nurma, ia pun kembali mendatangi penjual ketan gula jawa itu keesokan harinya. Sambil tertawa, Nurma pun menyantap makanan itu dengan sang suami. Nurma tak mengira videonya itu menjadi viral setelah 4 bulan berlalu. Padahal ia membuat video tersebut hanya ingin mengabadikan momen tersebut untuk hiburan dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!